Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Intro Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insyaallah dirahmati dan dicinta oleh Allah SWT Baik, tadi sekilas moderator sudah menjelaskan sedikit tentang saya Perkenalan Sofian Tauri Mantan Sandri pernah jadi polisi 13 tahun lalu bisa jadi teroris Ini banyak pertanyaan dari banyak orang kenapa kok bisa Ini mengindikasikan, menurutkan bahwa begitu masif dan begitu bahayanya Pemikiran-pemikiran tersebut hingga ada anggota polisi, bahkan ada tentara juga, bahkan ASN kita dan sebagainya yang juga tergerus Jika lo benteng terakhir Dari aparat keamanan seperti polisi tantara saja tidak aman terhadap pemikiran-pemikiran radikalisme, intoleransi dan terorisme Bagaimana kita semua, para santri dan juga para yang lainnya Maka kita berkumpul disini dalam rangka adalah mengenali keburukan Ketika kita tidak saja dituntut untuk mengenali kebaikan di dalam Islam Tetapi kita justru juga dituntut untuk mengenali keburukan Bukan berarti kita mengajak kepada keburukan, tetapi agar kita bisa menghindari daripada keburukan Kebanyakan kawan-kawan kita, rakan-rakan kita yang justru masuk kepada kelompok-kelompok terorisme, radikalisme Itu adalah ketika mereka tidak kuasa menolak Ajakan-ajakan yang kelihatannya menarik Ya, dikatakan mereka tidak mengenali keburukan Mereka justru masuk terlijir Dari paham-paham intoleransi, radikalisme dan terorisme Sebagaimana Huzifah bin Yaman, R.A. bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah, ketika banyak orang bertanya tentang kebaikan Maka saya bertanya tentang keburukan Agar apa? Agar kita bisa mencegah, menghindari daripada keburukan tersebut Bagaimana strategi, bagaimana cara-cara mereka memberimposi Memberikan indoklinisasi kepada adik-adik kita Sehingga banyak adik-adik kita tidak kuasa ketika diberikan beberapa ayat, Quran, hadis dan sebagainya Akhirnya malah tertarik bergabung dengan kelompok-kelompok Yang justru membuat, mengancam daripada stabilitas, ketertiban, keamanan di bangsa Indonesia Yang tidak mustahil justru membuat Ya, mereka terkecah belah Bagaimana negara seperti Libya yang hari ini Dikuasai oleh para genister-genister Ya, dikuasai oleh milisi-milisi bersenjata Berdemikian juga ada di Sinai, ada di Suriah Ya, di beberapa tempat yang lainnya Yang akhirnya menjadi negara yang gagal Sehingga jangankan untuk belajar Ya, untuk ibadah saja menjadi sulit disana Dan kita lihat bagaimana dampak peperangan tersebut Banyak wanita-wanita muslimah yang ada di Libya Ya, di Al-Zazai Mungkin ada di negara-negara yang terjadi konflik di Yama Yang akhirnya maaf Ya, para wanitanya banyak akhirnya menjual diri Karena desakan daripada ekonomi Makanya betul, kata Rasulullah S.A.W.T. mengatakan Al-Fakru Qadaya Qudang Kufru Ya, kekafiran itu benang tipis Ya, kefakiran itu benang tipis Dengan yang namanya kekafiran Seringkala dalam keadaan kurang Kita justru akhirnya menjual adama kita Menjual daripada kehormatan diri kita Dikarenakan konflik-konflik sosial yang akhirnya Tidak bisa teratasi oleh negara sekarang itu Baik Bapak, Ibu yang dirahmati oleh Allah S.W.T. Saya mau cerita Kenapa Kebanyakan 3.500 teroris Yang ditangkap oleh kepolisian oleh Densi 88 Sejak buah dekadir ini Sejak tahun 2000 sampai 2021 Itu kebanyakan mereka adalah Anti madhab dan tidak bermadhab Mereka kebanyakan adalah Orang yang kelompok jargonnya Mengajak kepada kita Al-Quran dan Al-Sunnah Apakah tidak boleh saya kembali kepada Al-Quran Siapa tidak boleh Wajib kita kembali kepada Al-Quran dan Al-Sunnah Bahkan ini salah satu wasiat Daripada Rasulullah S.A.W. yang mengatakan Mata rabtu fikum amraini mata masaktum bihima lam tadilu abadah Kitab Allah wa sunnatu rasul Aku tinggalkan Tidaklah aku tinggalkan kepada kalian Dua perkara yang mana kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya Selama kita berpegang kepada Al-Quran dan Al-Sunnah Permasalahannya adalah Problemnya adalah siapa yang bisa Ya, mengkaji Ya, bisa memahami Al-Quran dan Al-Sunnah ini Kecuali para ulama Apakah kita yang Ya, anak-anak muda Yang kemudian belum punya kesempatan mondok Ya, yang lama kemudian tidak pernah ngaji Dan kurut dan kurut Lalu begitu saja bisa memahami Al-Quran dan Al-Sunnah Tanpa bimbingan daripada ulama-ulama kita Dalam adab ilmu dikatakan Mankanya Sayfuhu kitababu Fa'aftahu kathiru min sholali Barang siapa yang sehnya Atau ustaznya itu adalah kitabnya Maka kesalahannya lebih banyak daripada kebenarannya Ya, jangan serta-merta kemudian Ya, kita hobi baca Hobi literasi dan sebagainya Dalam kemudian dalam mempelajari agama Kita tanpa guru dan tanpa ustaz Dan ini sangat berbahaya Ya, karena pernah ada Dari Kuhajar Al-Haytami pernah mengatakan Al-Hakil itu Muda latutid lianzu Hadis itu bisa menyesatkan kecuali pakai alih Kenapa? Anda jangan coba-coba Berfatwa menyimpulkan sebuah hukum Tanpa bimbingan guru Tanpa syarat ulama Sehingga pernah juga Dengan hampir daksi yang sama Dikatakan oleh Abdullah bin Wahab Seorang utabi yang pernah mengatakan Seandainya Buat karena Imam Malik dan Imam Abu Lai Semua aku telah curahkan Kenapa? Karena aku bingillah Setiap apa yang datang dari Nabi Muhammad Itu bisa diamalkan begitu saja Anda jangan coba-coba berfatwa Menyimpulkan sebuah hukum Tanpa bimbingan ulama Padahal di Al-Quran tersebut ada Ada makna mutlak, ada makna muqayat Ada makna mujemah Ada mana am, ada mana khos Yang kita tidak tahu bagaimana ayat ini Sudah dimaksud di nasah atau belum Begitu banyak Perangkat-perangkat atau ilmu alat Sehingga kita bisa memahami Al-Quran dan Al-Sunnah Jangan sampai kita salah cari guru Yang kemudian salah di dalam menyimpulkan Contohnya misalnya begini Menjelang Idul Fitri Biasanya di sosial media Itu banyak fatwa-fatwa Yang mengatakan Barang siapa Yang zakat fitrah dengan uang Maka tidak akan diterima Zakat fitrahnya berarti Karena dulu Rasulullah Salallahu alaihi wa sallam Itu zakat fitrah dengan kurma Dan gandum Padahal Kenapa Rasulullah dengan gandum dan kurma Pada saat itu Karena Gandum dan kurma Adalah makanan yang siap saji Bagi Fukora warma hakin Pada saat itu Karena Menurut makosidius syariah Daripada zakat fitrah itu Adalah agar orang bahagia Orang miskin Fukora warma hakin Bisa bahagia di hari Di hari raya Tapi karena ada fatwa Tidak boleh gandum dengan rumah Bahkan jangka fitrah Harus dengan biran Dan binat Selain daripada itu Tidak diterima Akhirnya Malam takbiran Ini banyak Besar-besar Di sosial media Akhirnya Dibagikannya Di malam takbiran Mereka Dibagikannya Dengan beras Bukannya gak boleh Boleh Tetapi dibagikannya Sesalah Menjelang Daripada Solan hidup itu Kepada siapa Kepada kaum muslimin Yang dianggap Fukora warma hakin Saya gak yakin Bagaimana orang Fukora warma hakin Ketika malam tersebut Ketika warung Sudah tutup semua Toko-toko sudah tutup Minyak goreng sudah gak ada Beli gas sudah gak punya duit Dan sebagainya Makanya kemudian Ulama-ulama Muta akhirin Dalam masyarakat Hanafi Dan lain sebagainya Itu boleh Menggunakan dengan uang Dan diberikan Sebelum 3 hari Sebelum lebaran Atau seminggu sebelum lebaran Biar apa Biar bisa dikonversi Ketika malam Menjelang lebaran Dia bisa beli daging Dia bisa beli ayam Dia bisa beli santan Dan lain sebagainya Ini pertama contoh Buat kita gak boleh Dengan gandum Boleh Kalau memang Kondisi setempat Memang Memungkinkan Untuk melaksanakan hal itu Karena memang Perintahnya seperti itu Tapi tidak juga Kita terpaku pada teks Tapi kita juga Harus melihat konteks Dan mungkin juga Ada sebuah dialog Yang Imam Syafi'i Nah ini saya Kutip dari ceramahnya Gus Bahar Imam Syafi'i Bertanya kepada Imam Ahmad Apa pendapatmu Orang yang meninggalkan Solat secara sengaja Kata Imam Ahmad Orang yang meninggalkan Solat secara sengaja Di dalam Hadis itu Maka Pelakunya Ketika Kafir Lalu ditanya Lalu ditanya lagi Imam Syafi'i Bagaimana Tawabatnya Kata Imam Ahmad Ya Tawabatnya Solat Lalu kata Imam Syafi'i Bagaimana Orang kafir Solat Kan sudah jatuh Konis kan Kafir Lalu diamlah Imam Ahmad Lalu kata Imam Ahmad Maka untuk itu Orang yang meninggalkan Solat secara sengaja Itu ada dua keadaan Pertama adalah Juhud Orang yang betul Menolak Sare'at Daripada Solat itu sendiri Padahal kita ketahui Bahwa Solat adalah Perkara yang sifatnya Zahirah Sifatnya adalah Maklum minatib Bitarurah Perkara-perkara yang Diketahui Oleh agama kita Bahwa Solat itu memang Kewajiban Siapa yang mengingkali Kewajiban Solat Maka jatuh Kepada Kekafiran Ada pun orang Yang teledol Bagi orang Yang kemudian Suka lupa Menggampang-gampangkan Atau mengakhirkan Waktu solat Sehingga dia sudah Ketinggalan Maka ini tidak Dikafir Dikafirkan Maka kata-kata Usbahak Hampir saja Imam Ahmad Yang merupakan Produk daripada Madrasu Al-Asar Atau Madrasu Al-Hadi Itu jatuh Kepada pahang Harro Yang menganggap Bahwa pelaku Dosa besar Itu adalah Jatuh ke kafiran Inilah pentingnya Kita belajar agama Dengan yang namanya Saran dan takit ulama Jadi yang kedua Terus Yang ketiga Contoh yang ketiga Ada hadis yang mengatakan Ma'asfala minal Ka'bay Minal Izar Fafinna Balang siapa yang Mengulurkan kain sarungnya Atau celananya Di bawah mata kaki Maka pelakunya ada di Di neraka Ini di hadis Bukhari Hadis Dan hadis ini Bersifat Siapa saja yang Mengulurkan kainan Di bawah mata kaki Maka pelakunya Di neraka Maka di Facebook Selain itu Di bawah celanamu Itu ada neraka Akhirnya dari hadis ini Itu banyak komunitas Menjadi sebuah Identitas Bagi Kelompok Sehingga mereka Banyak Kelana Cingkram Di atas mata kaki Karena hadis Hadis ini Ternyata Kalau kita kaji Ternyata Ini bukan satu-satunya hadis Ada hadis yang lain Yang mengatakan Menjarau Sallahu Ya kan Khuyala Khuyala Faliran zurillahi Ilaihi Yaumal Qiyam Barang siapa yang Menjulukan kainnya Di bawah mata kaki Karena sombong Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak akan melihatnya Secara rahmat Di hari yang Hari yang Jadi tadi Hadis tadi Secara mutlak Dikatakan Siapa saja Yang menjulukan kainnya Di bawah mata kaki Maka dia ada Di neraka Tetapi hadis yang kedua Menyebutkan Adanya Ila Dalam ilmu Usufi Sebagai Ila Bahwa ketidaksukaan Ketidaksukaan Dikarenakan Kesombongan Nah Ada seorang Imam Hajar al-Sakolani Dalam Mentaklilkan hadis Bagaimana Mana hadis Ibnu Hajar al-Sakolani Di dalam melihat Hadis yang kelihatannya Kontradiktif Kata beliau Bahwa Hadis yang Secara mutlak Tadi itu Harus diikutkan Dengan hadis yang Mempunyai ilah Tadi Artinya apa Tidak mengapa Bagi siapa saja Menjulukan Di bawah mata kaki Selama dia Tidak melakukan Kesombongan Karena Stressingnya Adalah Karena Sombong Dan ini Sesuai dengan Semangat Al-Quran Yang mengalakkan Bahwa Tamsifil Ardi Marah Janganlah kamu Berjalan di Buka bumi ini Secara Angku dan Sombong Dan Allah Tidak menyugai Orang yang Berbuat Kesombongan Ini semangat Al-Quran Dan dia tidak Menyebutkan Di atas kaki Atau di bawah Mataka Kaki ini Yang kemudian Ketika hadis ini Ternyata ada Sambungannya Dalam Lafat yang lain Di rewati Kata lain-lain Manjar Saubahu Khuyala Faljan Zulillahi Ilaihi Yomel Kiyama Kemudian Abu Bakar Bertanya Ya Rasulullah Sejumuhnya Kain ku ini Suka Di bawah Mata kaki Apa kata Rasulullah Apa kata Rasulullah S.A.W Lasta Mimman Yasnu Huyala Engkau Yang Bakar Bukan Termasuk Orang yang Berbuat Kesombongan Kesombongan